Kita juga sudah terhubung dengan Lineke Utsiki yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Selamat siang Lineke. Apakah seluruh yang terlibat dalam operasi tangkap tangan ini semuanya diperiksa di gedung Merah Putih? Dan sudah sejauh apa pemeriksaannya? Wilson Detar dan juga Pemirsa benar sekali bahwa ke-6 orang yang kemudian dibawa dari Sulawesi Selatan sudah tiba di gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta Selatan. Tadi sekitar pukul 9 lewat 45 waktu Indonesia Barat dan kini ke-6nya tengah menjalani pemeriksaan secara intensif. Ada pun ke-6 orang yang diamankan diantaranya adalah yakni Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Kemudian ada 4 lainnya yang merupakan pejabat di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan yakni Edy Rahmat yang merupakan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian ada juga Saiful Bahri yang merupakan ajudan dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Sementara 2 lainnya ini merupakan supir dari kontraktor Irvandi dan juga supir dari Gubernur sendiri yakni Nuryadi. Dan juga ada satu kontraktor atas nama Agung Sucipta. Kalau kita lihat adanya keterlibatan antara Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Edy Rahmat dan juga keterlibatan dari kontraktor yakni atas nama Agung Sucipta. Ini berkaitan dengan infrastruktur jalan yang karena ini sudah dikonfirmasi tadi oleh PLT Jurubicara KPK yakni Ali Fikri yang menyebutkan bahwa untuk penangkapan ataupun pengamanan dari ke-6 orang yang terjaring dalam OTT KPK yang dilakukan pada Jumat malam sekitar pukul 23.40 di Sulawesi Selatan ini berkaitan dengan infrastruktur jalan. Karena kalau kita lihat memang untuk Agung Sucipta ini merupakan pemenang dari sejumlah tender yang dilakukan di Sulawesi Selatan yang merupakan pemilik dari PT Agung Perdana Bulukumba. Kemudian kita masih akan menantikan berkaitan dengan rilis ataupun konferensi PES dari KPK yang rencananya ini akan dilakukan pada malam nanti atau esok pagi karena KPK memiliki waktu 1x24 jam. Kembali ke Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Lina ke atas informasi sementara. Kita tunggu rilis 1x24 jam dari pihak KPK. Terima kasih telah menonton!